Halo apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di kandang sebesar ini. Kandang ini berisi puluhan ekor kambing gembolo atau kambing jawarandu punya Mas Rudy. Kita bincang-bincang dengan Mas Rudy bagaimana rahasianya dia memelihara kambing sebanyak ini, anak pinak berkembang pihak secara pesat dan jarang terkena penyakit. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Mas Rudy. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini ya? Sehat. Mas, bisa diceritakan awalnya punya berapa ekor? Awalnya itu dua ekor, itu beli deri. Diri-deri itu masih remaja. Masih remaja. Tapi di ada yang rumah. Oh, kasapan yang ini dewi? Nggak, Pak Lasmawi. Pak Lasmawi yang rumah. Iya, Pak Lasmawi. Dua ekor itu betina semua? Betina semua. Umur berapa waktu itu? Kira-kira. Sudah hampir kawin kok. Oh, berarti sudah satu tahun ya? Lebih ya? Ya, sekitar kurang lebih satu tahun. Terus diramut sama Pak Lasmawi. Itu gaduh berarti ya? Gaduh. Gunting, lahir, dua. Dua-dua? Dua-dua. Dikembalikan anaknya. Paruan ya? Paruan. Berarti Pak Lasmawi dapat dua ekor sama dua ekor. Dua ekor. Plus dua ekor betina tadi. Dari empat ekor tadi akhirnya berkembang menjadi sakmenikai. Iya. Selama di perjalanan, apakah pernah mengalami kendala-kendala? Mati. Kembung. Mati karena kebung? Kembung. Kok enggak kepikiran dipanggilkan mantri waktu itu? Enggak. Enggak kepikiran ya? Enggak kepikiran. Mengalami hal seperti itu berapa kali? Saya kira tiga kali ya. Tiga kali? Mati terus? Enggak. Oh, yang mati cuma pertama? Yang dua dijual. Kumpung durung mati, ditolai. Kok minter sampean? Enggak. Itu. Setelah itu sampai sekarang enggak pernah? Enggak pernah. Apa sih Mas, kira-kira yang menyebabkan kambing itu bisa kena penyakit kembung? Menurut mantri hewan itu, karena rumput yang basah. Rumput yang basah? Rumput yang masih segar? Masih segar, basah. Karena embun masih pagi, terlalu pagi kan masih basah. Oh, itu yang ngarit? Yang ngarit di sawah? Kalau karena embun, jangan dikasihkan dulu ke kambing. Dibiarkan berapa lama? Ya, sampai kering. Sampai basahnya hilang itu. Oh, gitu. Jangan sekali-kali memberikan pakan yang masih basah kena embun. Iya. Selama perjalanan sama beternak kambing ini, pengalaman mengembirakan itu apa? Enggak senang ya, anu itu. Buntingnya itu biasa. Bareng. Sama anu. Oh, bareng ya. Itu berapa ekor? Selisih satu hari, dua hari itu. Pernah berapa ekor waktu itu bareng bunting? Ini lima ekor. Lima ekor gitu ya? Lima ekor, ya. Berarti lima ekor itu ketika mungkin dalam waktu satu minggu itu berurutan atau bareng gitu? Berurutan. Tiga hari. Tiga hari ya? Tiga hari berurutan. Tiga hari berurutan sama kewalahan ya? Akhirnya kalau dua-dua sudah sepuluh ekor itu, mas. Iya. Itu kendalanya apa ketika menghadapi kambing bunting dan melahirkan itu? Kendalanya keguguran itu. Keguguran? Iya, pernah. Itu lahir langsung mati? Lahir, belum waktunya lahir. Oh, gitu. Sama kau tahu itu kalau misalkan bunting berapa bulan gitu? Masih empat bulan. Matinya di dalam perut apa matinya? Di dalam perut. Nanti sudah mati keluar ya? Sudah mati. Itu pernah berapa ekor? Ini. Yang ini baru sekitar dua mingguan. Dua minggu. Dua ekor mati semua? Satu ekor. Oh, satu ekor lahirannya ya? Yang mana? Yang hitam itu? Yang hitam ini. Kembeyan. Itu masih dere ya? Dere. Masih sekali manak terus? Sekali manak. Apa mas penyebabnya? Katanya ada yang bilang daun randu. Sama kasih makan daun randu. Daun randu. Dan itu diakui apa tidak waktu itu? Itu itu... Ingat, makan randu nggak? Iya. Bahaya itu kan. Kandungan usia antara 3 bulan sampai 4 bulan itu bahaya. Itu periskan ya? Periskan keguguran. Keguguran. Harus dijaga makannya? Iya. Daun randu. Selain daun randu, terus makanan apa saja yang membuat kambing keguguran itu? Daun waru. Daun waru. Itu menurut pengalaman Semen ya. Jadi kan beda-beda peternak itu mas ya. Ada yang kadang-kadang dikasih daun randu nggak apa-apa kok. Itu kan mungkin karena kebiasaan. Kebiasaan. Mungkin kebiasaan. Kalau Semen ternyata juga keguguran. Terus ketika lahir, ya apa yang Anda lakukan? Membantu kelahiran itu? Ya, iya membantu pertolakan pertama ya pada bayinya. Perlakuannya diapakan? Dibersihkan lah. Lendirnya itu? Lendir-lendirnya itu. Membantu nyusu. Nyusu ya. Apa maksudnya itu anaknya itu dikasih tahu ke posisi susunya, induknya. Dikasih tahu ke punting susunya. Ke puntingnya itu. Itu berapa kali untuk memberitahu itu? Mengajari lah. Mengajari sampai bisa sendiri. Oh gitu. Mas, kambing-kambing Anda ini kan guput di gedingin ya? Yang jantan, yang betina, anak-anak ini juga lemuh-lemuh makannya juga lahap ini. Sehat-sehat gitu loh. Kira-kira ada resep apa? Dikasih ramuan jamu atau dikasih ubat vitamin-vitamin apa, suplemen gitu? Kalau minum, saya parukan itu. Kunir sama temulawak. Itu aja? Iya, itu aja. Digodok apa langsung dikasih? Enggak, langsung diparut. Itu setiap hari apa? Seminggu sekali atau sebulan sekali? Setiap. Setiap hari ya? Setiap hari. Oh itu rahasianya sehingga kambing-kambing Anda ini sehatan. Usah gede-gede begini? Iya. Cuma itu aja? Iya, itu aja. Luar biasa ini. Ini pengalaman yang perlu dipiru ini. Mas Udi, terima kasih ya. Bincang-bincangnya dengan AgroTV di siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk peternak yang lain ya. Selalu sehat dan sukses. Termasuk kambing-kambingnya bisa berkembang pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.